Halo Assalamualaikum, cara lapor SPT Tahunan orang pribadi untuk karyawan Untuk orang yang bekerja di pemberi kerja yang penghasilan bruto setahunnya kurang dari 60 juta Cara mudah, insya Allah ikuti ini nanti gak sampai 5 menit Anda telah berhasil lapor SPT Tahunan secara online Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman Sudah Januari 2024, akhirnya kita, artinya kita sudah bisa lapor SPT Tahunan tahun pajak 2023 Dan disini inilah cara mudah lapor SPT Tahunan 1770 SS, formulir 1770 SS Untuk karyawan yang gajinya setahun kurang dari 60 juta rupiah Melalui apa? Melalui e-filing E-filing ini kita bisa melalui handphone atau melalui laptop atau PC Anda Sebelumnya kami ajak Anda untuk like video ini serta subscribe channel tips pajak media ya Serta bagikan kepada rekan-rekan yang sejawat lain yang membutuhkan Tutorial ini untuk siapa? Ini adalah untuk orang pribadi karyawan Lalu karyawan yang penghasilan bruto-nya setahun kurang dari 60 juta rupiah Lalu kita akan lakukan secara online Lalu kita akan menggunakan HP atau laptop atau PC Sama saja Empat langkah mudah Yang pertama adalah siapkan bukti potong 1721 A1 atau A2 dari perusahaan atau pendaharawan atau pemberi kerja Berikutnya siapkan jumlah harta dan utang yang dimiliki Oke harus Anda siapkan terlebih dahulu ya Harta dan utangnya hitung dulu harta saya berapa ini sampai sekarang Utang saya berapa per akhir tahun 2023 kemarin Langkah ketiga adalah login di DJP online Langkah terakhir adalah isi SPT Kita masuk ke langkah pertama siapkan bukti potong 1721 A1 atau A2 Diingat baik-baik ya kata-kata ini 1721 A1 itu untuk pegawai swasta dan 1721 A2 untuk ASN TNI Polri Apa isinya Nah 1721 A1 dan A2 ini Isinya adalah ini Gaji setahun Anda berapa Lalu nanti dilihat di nomor 8 ini jumlah penghasilan bruto berapa Lalu dikurangi pengurang-pengurang Sehingga penghasilan neto Anda berapa Dan PPH 21 ya PPH 21 yang telah diutang Eh yang telah dipotong oleh pemberi kerja berapa Ini angka-angka ini sangat penting Karena nanti kita akan memasukkan ini Jumlah penghasilan bruto disini ya Penghasilan bruto berapa Dan jumlah pengurangan berapa Dan PPH yang telah dipotong oleh pemberi kerja Jadi sebelum lanjut Anda harus dapatkan ini terlebih dahulu ya 1721 A1 atau A2 Setelah memiliki kita Setelah memiliki formulir A1 A2 Kita siapkan harta dan utang Yang kita miliki Harta disini adalah Penjumlahan dari harga beli barang Artinya harga perolehan Harga perolehan Contoh Anda beri rumah tahun 2010 ya 14 tahun yang lalu Anda beli rumah tahun 2010 Harganya hanya 75 juta rupiah Maka rumah itu nanti ditulis 75 juta rupiah Meskipun saat ini harga pasar rumah sudah Sampai 200 juta misalkan Jadi jika belinya 75 juta rupiah Harga jual harga pasar sekarang 200 ribu rupiah Untuk rumah ini Yang diisi adalah tetap harga beli Harga beli Lalu untuk utang diisi dengan Sisa pokok utang per 31 Desember 2023 Sudah jika sudah ketemu Ditulis dulu Ini jumlah harta berapa Jumlah hutang berapa Lalu kita berikutnya adalah Login ke DJP Online Kita cari DJP Online.pajak.go.id Jika belum punya akun DJP Online Maka buat akun lebih dahulu Untuk buat akun Perlu Evin Untuk buat akun perlu Evin Nah untuk buat Evin Untuk pertama kali Anda masih harus datang ke kantor pajak Panduan Evin Silahkan Ini ya disini ya Silahkan klik di video Video-video apa namanya Link di kanan atas Layar Anda Atau di deskripsi Kami berikan panduan Mendapatkan Evin Setelah punya Evin Bisa login Berikutnya adalah Kita isi SPT-nya Kita isi SPT-nya Ini adalah sekali lagi Untuk Kita simulasikan Menggunakan HP Kita simulasikan Menggunakan HP Sehingga Anda bisa lihat nih Yang paling kiri Lebih dulu Nih lihat Yang paling kiri Lebih dulu Oke Nah ini disini Tampilan pertamanya adalah Yang paling kiri ini Tampilan pertamanya adalah Seperti ini Lalu Anda pilih Garis 3 Di kanan atas ini Maka muncul seperti ini Lalu Anda pilih Lapor Ya Anda pilih Lapor Kemudian tampilannya adalah Seperti ini Jangan langsung di klik Kita langsung scroll aja Ke bawah Scroll ke bawah Nanti akan muncul ini Mengunduh formulir Atau isi langsung di web Lalu Anda harus pilih E-filing 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 Anda klik disini Klik E-filing Setelah klik E-filing Tampilannya adalah Seperti ini Kiri Yang paling kiri Anda lihat baik-baik Tampilannya seperti ini Kemudian Berikutnya ada pertanyaan ini Nah ini penting banget nih Silahkan dilihat baik-baik Yang di Dua dari kiri Apakah Anda menjalankan Usaha atau pekerjaan bebas? Jawabnya adalah Tidak Karena Anda adalah karyawan Apakah Anda seorang suami Atau istri yang menjalankan Kewajiban berpajakan terpisah? Jadi saja Tidak Ini hampir sebagian besar Tidak ya Lalu Apakah penghasilan bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60? Ya Oke Intinya ada disini Kunciannya nanti disini Apakah Penghasilan bruto Anda Kurang dari 60? Anda harus jawab Iya Jika iya Maka Akan muncul SPT 1770SS Lalu Anda klik Disini Lalu kita akan isi Data formulir Isi data formulir Tahun pajaknya diganti Ke 2023 Tahun pajak 2023 Dan status SPT-nya normal Lalu kita lihat Di paling kanan Paling kanan ini Penghasilan bruto Diisi Ini angka disini Nah penghasilan bruto Isi angka 8 ini ya Penghasilan bruto Penghasilan bruto Isi angka ini 48 juta Pengurangan diisi Penghasilan tidak Pengurangannya diisi apa? Pengurangannya diisi Di sini Jumlah pengurangan Nomor 11 Ya Diisi Anda isi Nomor 11 Jumlah pengurangan Lalu penghasilan Tidak kena pajak Anda pilih Sesuai dengan Kondisi Anda Perahwal tahun Kemudian penghasilan Kena pajaknya Akan muncul Di sini Maka jika Penghasilan bruto Dikurangi pengurangan Masih di bawah PTKP Maka tentunya Pajak Anda Adalah 0 Ya ini Seperti ini Yang kiri ini 0 0 0 Semua Jika Anda Memiliki penghasilan Bersifat final Contohnya Anda punya rumah kontrakan Disewakan Anda punya deposito Bunganya itu Adalah namanya Final Maka dimasukkan di sini Misalnya Mengontrakkan rumah 10 juta Maka Anda tulis di sini 10 juta PPH final terhutangnya 1 juta Namun jika tidak ada 0 Semuanya Jumlah harta Seperti yang saya Sampaikan di Awal tadi Jumlah harta Adalah Harga Perolehannya Misalnya rumah Tadi 2010 Nilainya 75 juta Harga pasar Sekarang 150 juta Anda tetap Isi 75 juta Rupiah Lalu jumlah Keseluruhan Utang Ditulis di sini Kemudian klik Berikutnya Lalu pernyataan Anda Centang setuju Lalu klik Selanjutnya Nanti selanjutnya Ada tampilan seperti ini Anda Ambil kode verifikasi Anda klik di sini Kode verifikasi Baik Jika sudah Maka Selesai Inilah bukti lapor SPT tahunan Anda Baik itu ya Pembaca Pemirsa Cara lapor SPT tahunan Orang pribadi 1770 SS Untuk karyawan Yang penghasilan Brutonya Di bawah 60 juta Rupiah Selamat Lapor SPT tahunan Jika masih ada Yang ingin ditanyakan Tuliskan di kolom komentar Di bawah Kami akan Balas Insyaallah Kurang dari 24 jam Nanti kami akan bahas Dan jangan lupa Untuk kunjungi Berbagai kanal media sosial Kami Anda bisa Konsultasi Dua arah Di telegram Telegram tips pajak Juga Anda bisa Konsultasi Di instagram Serta tentunya Kunjungi Tips pajak.com Website tips pajak.com Dimana disitu Kami berikan Lengkap Panduan lengkap SPT tahunan Dan perpajakan Sekian Semoga bermanfaat Salam sehat Salam sehat selalu Dari tips pajak.com Dan tips pajak media Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton